Setiap jaman atau mungkin setiap tahun, selalu ada meta yang membuat anime itu terkenal. Seperti pada tahun 2012 sampai 2017, ada meta anime isekai dan juga game. Anime bertema isekai dan game ada kemungkinan untuk terkenal di jaman tersebut. Karena di tahun tersebut, atau di tahun 2012, adalah tahun di mana Sword Art Online itu rilis. Sebuah anime yang mempopulerkan berbagai macam tema dan juga genre. Salah satunya adalah genre isekai dan juga game. Nah, tema game dan isekai ini bisa laku karena memang pada jaman itu sangat sedikit anime yang bertema game dan juga isekai. Jadi masih press banget temanya itu, ditambah dengan populernya Sword Art Online. Kalau kalian nonton anime di jaman SAO, pasti kalian tahu kalau banyak anime isekai yang walau ceritanya itu biasa-biasa aja, tapi kita merasa suka pada anime itu. Karena itu tuh press banget dan meta aja pada tahun segitu. Contohnya Mondaiji dan juga Outbreak Company. Yang secara story, biasa-biasa aja. Tapi banyak yang nonton dan juga banyak yang suka. Karena itu metanya pada tahun segitu. Atau di genre game isekai. Ada Overlord dan juga No Game No Life. Yang sampai sekarang sangatlah populer banget. Atau mungkin contoh anime isekai lainnya yang populer sampai sekarang adalah ReZero. Yang saat ini baru rilis season 3-nya. Dan bisa dibilang ya, tiap masa itu punya metanya masing-masing. Contoh lainnya pada tahun 2006 sampai 2007. Nah, tahun segitu adalah tahun di mana anime bertema kriminal dan juga pertarungan kepintaran menjadi meta. Anime bertema kriminal dan pertarungan kepintaran. Di antaranya ada Death Note, God Geass, dan juga Darker Tan Black. Kalau ditarik lagi ke lebih lama, di tahun 80 sampai 90-an, adalah meta, anime mecha, dan juga anime space. Seperti Ginga Eyu Densetsu, Evangelion, dan juga Gundam. Nah, hal uniknya dari sebuah meta, atau meta anime, yaitu sangatlah musiman. Metanya itu sangatlah musiman dan nggak bertahan lama. Meta space dan mecha yang populer di tahun 80 sampai 90-an, itu udah nggak meta lagi sekarang. Jangan banget ada anime mecha ataupun space di tahun segini. Begitu juga dengan anime bertema kriminal dan juga pertarungan kepintaran. Jangan banget ada di tahun sekarang. Untuk tema isekai dan game, sekarang itu masihlah populer. Walau yang laku itu, kebanyakan adalah sequel. Seperti ReZero dan juga Overlord. Dan kalau kita ngomongin meta di sebuah zaman, maka muncul pertanyaan. Apa meta di zaman sekarang? Meta di tahun 2020-an. Bagi saya, meta anime di tahun 2020-an adalah absurd dan juga ledakan. Kita bahas satu-satu ya. Untuk ledakan. Nah, untuk ledakan ini yang saya maksud, bukan ledakan bom kayak Deidara ya. Tapi lebih ke visual effect. Sebenarnya saya itu mau bilang visual. Tapi kalau visual, itu maka keseluruhannya. Tapi pada kenyataannya, banyak anime dengan visual bagus tapi nggak terkenal. Seperti Panitas No Karte dan juga Mao Tsukai No Yomi. Maka dari itu, saya bilangnya ledakan, bukan visual. Nah, contoh meta ledakan itu seperti visual effect yang memukau. Atau sekarang lebih disebut sebagai Sakuga. Contohnya ada di Kimetsu No Yaiba. Kita bisa lihat visual effect yang luar biasa. Jurus-jurusnya itu flashy-flashy banget. Ya, intinya special effect KNY itu sangatlah memukau. Dan itulah nilai jual dari Kimetsu No Yaiba. Kenapa saya bilang nilai jual KNY adalah visual effect? Karena story KNY itu biasa aja. Bukan bermaksud merendahkan ya. Tapi pasti banyak orang yang setuju. Kalau story KNY itu biasa-biasa aja. Bukan artinya jelek. Tapi nggak bagus dan nggak jelek juga. Ya, rata-rata lah. Masih dapat diterima dan dinikmati. Tapi nggak wow banget. Dan dibuktikan dengan manga KNY yang sebenarnya itu nggak terlalu diketahui sebelum animenya itu rilis. Saya udah baca manga KNY ya, sebelum didaptasi menjadi anime. Dan sedikit banget orang yang bahas KNY sebelum ada animenya. Tapi ketika ada animenya, dengan visual effect yang memukau, KNY pun laku banget. Contoh lainnya mungkin ada di Blue Lock. Kita bisa lihat Blue Lock adalah anime support yang didramatisir. Kayak Haikyuu dan juga Dayamono S. Tapi dengan visual yang memukau. Dan itu bisa bikin Blue Lock itu laku keras. By the way, yang saya maksud di sini adalah Blue Lock Season 1. Bukan Season 2-nya Blue Lock. Nah, meta lainnya adalah Absurd. Absurd di sini maksudnya itu adalah komedi yang aneh tapi tetap relevan. Atau bisa diterima oleh para penggemar. Bukan seperti Gintama atau Grand Blue yang lebih condong ke komedi dewasa. Absurd di sini lah komedi anak SMA. Yang contohnya adalah Bochid Rock dan juga Dungeon Messi. Bochid Rock secara manga itu nggak terlalu terkenal. Bochid Rock itulah manga Yonkoma yang sangat susah untuk terkenal. Apalagi untuk skala internasional. Tapi ketika animenya itu rilis, booming banget. Karena komedinya itu absurd tapi bisa diterima oleh para penggemar. Untuk Dungeon Messi memang manganya itu lumayan laku. Tapi kalau kita lihat hal yang selalu para penggemar itu highlight dari Dungeon Messi adalah komedinya yang absurd juga. Jadi ya selama anime tersebut punya komedi absurd yang dapat diterima oleh penggemar. Maka anime tersebut saat ini bisa saja laku keras. Seperti ya Bochid Rock dan juga Dungeon Messi. Atau contoh lainnya adalah anime yang punya kedua meta tersebut. Atau anime yang punya meta ladakan dan juga meta absurd. Yaitu Free Ren. Free Ren adalah contoh anime yang punya kedua meta. Kita bisa lihat banyak visual effect yang memukau. Kita juga bisa melihat komedi-komedi Free Ren yang lumayan absurd. Dan itu bikin Free Ren itu sangatlah disukai. Dan bikin Free Ren itu masih jadi top 1 anime di My Animalist. Yang tentunya banyak hal yang bikin Free Ren itu disukai. Tapi visual effect dan juga komedi yang absurd. Sangat mendorong Free Ren itu untuk diterima oleh para penggemar. Jadi itu dia pendapat saya pribadi tentang meta anime di jaman sekarang. Yaitu meta ladakan atau visual effect. Dan juga meta absurd atau komedi absurd yang bisa diterima oleh para penggemar. Dan harus digarisbawahi bahwa ini tuh pendapat saya pribadi ya. Pendapat pribadi saya tanpa sumber. Jadi ya kalian gak harus percaya. Tapi bagi saya jika anime jaman sekarang punya meta ladakan atau meta absurd. Maka akan naikin kemungkinan kalau anime tersebut bisa laku keras. Atau bisa terkenal. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Atau kalian punya pendapat lainnya? Seperti misal meta di jaman sekarang itu bukan redakan ataupun absurd. Tapi misal seiyu. Ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi seperti biasa. Jadi sampai disini video kanan kiri kali ini. Lagi jika kalian suka video ini. Saya teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain video.